Pada tahun 2020 kita diadapkan dengan era baru, era di mana pandemi COVID-19 menjadi tantangan dalam menjalankan proses bisnis atau tata laksana pemerintahan. Kebijakan pemerintah terbaru meminta masyarakat untuk berdamai dengan COVID-19 dengan menggaungkan apa yang disebut new normal atau pola kebiasaan baru. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi BPS Provinsi Jawa Tengah yang tetap berkomitmen terus menjalankan reformasi birokrasi dengan adaptasi kebiasaan baru, penyesuaian proses bisnis kegiatan BPS, optimalisasi teknologi informasi dan penerapan FlexiWork dengan work from home maupun work from office merupakan adaptasi yang dilakukan BPS Provinsi Jawa Tengah. Kebiasaan normal baru di masa pandemi menjadi momentum reformasi birokrasi agar tata kelola dapat berjalan dengan lebih cepat dan lebih optimal. selamat menikmati di masa pandemi BPS Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu aktor pelaksanaan program reformasi birokrasi senantiasa bergerak untuk melakukan berbagai pembaruan demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pelayanan publik yang lebih cepat, baik, dan murah dan yang paling penting, tuntas Semoga baik, 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 baik BPS Provinsi Jawa Tengah BPS Provinsi Jawa Tengah sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju yang mampu berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional untuk senantiasa menjadi yang terdepan dalam perbaikan data kelola pemerintahan BPS Provinsi Jawa Tengah BPS Provinsi Jawa Tengah BPS Provinsi Jawa Tengah Demi kenyamanan dan peningkatan kinerja pegawai BPS Provinsi Jawa Tengah BPS Provinsi Jawa Tengah BPS Provinsi Jawa Tengah BPS Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah Berbicara tentang birokrasi itu semua tidak pernah terlepas dari BDS Karena statistik itu adalah kalau untuk kita semua Kita bisa bekerja, agar tetapi pekerjaan kita akan lebih benar Apabila kita bekerja tanpa dana Kalau kita bisa memperbaiki data, menyajikan data dengan baik BDS Jawa Tengah menginisiasi bahwa memang wilayah antikorupsi, wilayah integritas di BDS ini harus berdorong Semoga ini langkah awal untuk mengupgrade kita menuju integritas yang benar-benar berintegritas Kami di Ombudsmen Jawa Tengah sampai saat ini Pak Belum pernah ada laporan terkait dengan pelayanan di BDS Tentu ini merupakan satu semangat baru Pak Artinya apa publik selama ini cukup puas dengan pelayanan Pak Yeningan Yang dilakukan BPS Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan WBK-WBBM Pembentukan Tim Perubahan Penanda tanganan dokumen pakta integritas oleh seluruh pegawai BPS Provinsi Jawa Tengah Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM Dan melakukan sosialisasi kegiatan dalam upaya menuju WBK-WBBM melalui berbagai forum dan media BPS Provinsi Jawa Tengah mengimplementasikan 6 area perubahan Dari ke-6 area perubahan tersebut ada 3 hal yang menjadi fokus BPS Provinsi Jawa Tengah Yaitu perubahan mental ASN dan sistem yang melengkupinya Penjaminan kualitas data dengan melakukan PAF untuk semua proses bisnis BPS Dan coaching klinik untuk pembinaan statistik sektoral demi mewujudkan peran satu data Indonesia Langkah-langkah perubahan mental ASN dan sistem yang melengkupinya antara lain Rol model pimpinan di lingkungan BPS Provinsi Jawa Tengah Promosi jabatan secara terbuka dan kompetitif Penanda tanganan perjanjian kinerja oleh Bejabat Administrator Pengukuran kinerja dengan aplikasi Monika Penunjukan agen perubahan sebagai motor penggerak reformasi birokrasi Keterlibatan seluruh pegawai dalam mewujudkan zona integritas dengan semangat Together we are better Menerapkan sistem reward dan punishment bagi seluruh pegawai Ketersediaan data kebegawaian yang up to date dan akurat Diselenggarakannya pendidikan teknis, pelatihan, dan sharing knowledge secara virtual Penjaminan kualitas data melalui PAF untuk semua proses bisnis BPS Dilakukan dengan upaya Mereview standar operating prosedur kegiatan yang sudah ada Menyusun standar operating prosedur kegiatan baru Mengimplementasikan quality assurance framework dan risk management Bahkan menjadi agenda rutin bagi setiap agen perubahan BPS Kabupaten Kota se-Jawa Tengah Untuk mengawal kualitas data survei kerangka sampel area Pemanfaatan IT dalam sistem kinerja pegawai e-office Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan mitigasi manajemen resiko Untuk meminimalkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan SOP BPS adalah salah satu instansi yang bebas gratifikasi Dalam pengadaan percetakan pun dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ada Terpercaya, terbuka, tanpa ada unsur gratifikasi di dalamnya Berbicara tentang gratifikasi, ini adalah instansi yang luar biasa Instansi yang tidak pernah ada gratifikasi, versi dari gratifikasi Terus meningkatnya nilai sakit yang diperoleh BPS Provinsi Jawa Tengah Ini melihat ada perkembangan kemajuan bagi BPS di Jawa Tengah Dan sejak tahun 2018 memiliki skor 93 dan di tahun 2019 terakhir memiliki skor 97,54 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran BPS Provinsi Jawa Tengah Naik lebih cepat dan mencapai nilai di atas rata-rata di wilayah DJBB Jawa Tengah Dan mendapatkan penghargaan penyusunan laporan keuangan terbaik pertama tingkat Provinsi Jawa Tengah Dari Kanwil DJBB Jawa Tengah Penyempurnaan website dan peningkatan pelayanan statistik terpadu Meningkatkan konten website juga menjadi agenda setiap agen perubahan di BPS Provinsi maupun BPS Kampaten Kota se-Jawa Tengah Menciptakan inovasi pelayanan publik dengan aplikasi berbasis Android One Touch Statistik Yang memudahkan pengguna data dalam mengakses data BPS Pemprov Jawa Tengah selalu bersinergi dengan BPS terhadap data-data yang kami butuhkan Terhadap pelatihan-pelatihan pada SDM kami selalu disupport oleh BPS Provinsi Jawa Tengah Jateng Nyahnyoh, sebuah program diseminasi statistik di mana BPS Provinsi Jawa Tengah Secara proaktif menyebarkan data hasil kegiatan statistik melalui media sosial Menjalin kedekatan dengan masyarakat melalui dialog interaktif seputar data-data strategis Untuk acuan pembangunan daerah di radio dan televisi Dibutuhkan masyarakat Pesannya sangat dalam, mengenak, simple mengenak Ini yang mestinya ditiru oleh OPD lain Medsosnya medsos yang isinya pesan program kegiatan Ini luar biasa, ini medsosnya saya Saat ini saya sedang bersama Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Selamat datang Pak ya Yang baru saja melaporkan tentang sensus penduduk online Saya dikasih bukunya ini Sangat berterima kasih kepada BPS yang sudah berkenan untuk menerima mahasiswa Karena disini mahasiswa mendapatkan berbagai macam informasi maupun pengetahuan berkaitan dengan data, statistik Dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan untuk perencanaan tata ruang Pagi ini saya berkesempatan berkunjung di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Dan banyak sekali hal baru yang terlihat di gedung BPS Provinsi Jawa Tengah khususnya Karena dari pertama awal saya masuk disini disapa dengan para petugas yang sangat baik Dan kemudian tampilannya pun BPS sekarang sudah milenial banget ya Jadi buat teman-teman milenial yang mungkin banyak sekali mahasiswa yang kesini Yang sering mencari data nih bisa lebih cozy dan nyaman untuk minta data di BPS Together we are better BPS Provinsi Jawa Tengah menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Terima kasih telah menonton!